Sedara hingga saat ini kepastian pemberangkatan haji tahun 2022 masih menunggu kebijakan pemerintah pusat. Para jamaah haji Kalimantan Barat diharapkan menjadi jamaah yang istiqomah dan bersabar dalam menghadapi cobaan yang mengglobal saat ini. Kabit Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kanwil Kemenak Provinsi Kalimantan Barat Darrohman mengatakan hingga kini belum ada kebijakan terkait kepastian pemberangkatan haji tahun 2022. Karena itu pihaknya masih menunggu kebijakan dari pemerintah pusat terkait keberangkatan jamaah haji yang tertunda dua kali yaitu tahun 2020 dan 2021. Sebanyak 2.519 jamaah yang tertunda kuota tahun 2020 tertunda akibat musibah virus COVID-19 yang mengglobal. Diharapkan para jamaah Kalimantan Barat menjadi jamaah istiqomah dan bersabar dalam menghadapi ujian saat ini. Kendati demikian pihaknya tetap melakukan berbagai persiapan administrasi maupun teknis meskipun belum ada kepastian pemberangkatan tahun ini. Siapapun belum ada yang bisa memastikan sampai saat ini bahwa 2022 itu kita bisa punya kepastian berangkat tapi kita tetap kita optimis bahwa 2022 insyaallah akan ada keberangkatan haji dan itu nanti pada prinsipnya kita tetap menunggu kebijakan haji Terutama kebijakan Arab Saudi dimana bahwa kebijakan haji itu bukan semata-mata kebijakan pemerintah atau negara-negara pendatang Tapi tentu adalah kebijakan negara penerima disana yaitu Arab Saudi Darohman menambahkan pemerintah Indonesia dalam hal ini kemenak RI tidak bisa mengambil langkah sebelum ada kebijakan dari pemerintah Arab Saudi Sebagai negara penerima jamaah haji tahun 2022 akan menerima jamaah atau tidak Romdon Sumarsono Teferi Kalbar melaporkan